Kabupaten Negan Hari Olahraga Nasional, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu memperkenalkan Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkenalkan olahraga rekreasi yang akrab di masyarakat. Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 yang akan digelar pada bulan Juli tahun 2022 mendatang. Kesiapan ini ditandai dengan event perkenalan Fornas di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Setidaknya akan ada 56 cabang olahraga yang akan diperlombakan pada Fornas ke-6 nanti. Mulai dari olahraga prestasi hingga olahraga rekreasi. Beberapa di antaranya seperti paramotor, gobak sodor, cengkling, termasuk juga perahu tradisional bidar. Gubernur Hermanderu mengatakan salah satu parameter Sumatera Selatan dipercaya untuk menjadi tuan rumah Festival Olahraga Nasional, yakni karena masyarakatnya dikenal ramah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyemarakan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 nanti. Kita menggegap gempitakan resonansi bahwa kita bakal jadi tuan rumah FIFA U20 2023 sambil kita mensosialisasikan olahraga rekreasi masyarakat ini. Jadi nanti termasuk saudara-saudara kita yang di desa-desa bisa berpartisipasi untuk bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi peserta. Deru menambahkan, Fornas ini menjadi ajang olahraga rekreasi dan tradisional sehingga masyarakat Sumatera Selatan nantinya tidak hanya menjadi penonton saja. Namun juga ikut berpartisipasi dengan menjadi peserta. Kegiatan ini akan dipusatkan di Jakabaring Sport City Palembang. Namun kesempatan untuk menjadi tuan rumah Fornas 2022 juga terbuka bagi kabupaten atau kota lain yang ada di Sumatera Selatan dengan syarat mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penyelenggaraan Fornas yang digelar oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORNI Palembang ini rencananya juga akan diikuti oleh peserta dari luar negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan, Metro TV